Pergerakan berbagai indikator selama triwulan 1 tahun 2021 ini, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku ada sebesar Rp3.969 triliun, atas harga konstan Rp2.683 triliun, sehingga kalau kita bandingkan dengan posisi pada triwulan 1 tahun 2020, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 ini masih mengalami kontraksi sebesar 0,74%. Sekali lagi, secara way-on-way, perekonomian Indonesia triwulan 1 mengalami kontraksi 0,74%, sementara secara hituki mengalami kontraksi 0,96%. Sekarang kita lihat pergerakan perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 1 adalah minus 0,74%, tetapi kalau kita bandingkan pergerakan ini dengan triwulan sebelumnya, saya akan menyatakan bahwa apa yang kita capai ini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Di triwulan kedua, kita mengalami kontraksi yang sangat dalam, minus 5,32%. Kemudian terjadi perbaikan di triwulan ketiga dan di triwulan empat kita masih kontraksi minus 2,9%, tetapi di triwulan satu ini kontraksi kita hanya sebesar 0,74%. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda pemulihan ekonomi akan semakin nyata. Dan tentunya kita berharap ke depan apa yang kita harapkan bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021 betul-betul bisa terwujud. Saya akan meng-highlight secara mendetail beberapa lapangan usaha dan beberapa komponen PDRB yang mempunyai peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita lihat pertumbuhan ekonomi triwulan ke-1 menurut lapangan usaha. Di sana ada 17 lapangan usaha atau 17 sektor. Secara umum kalau kita lihat struktur PDRB tidak berubah. 64,56% PDRB Indonesia masih berasal dari lima sektor. Industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sehingga apa yang terjadi di lima sektor ini akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi kita. Apalagi kalau kita memperhatikan betapa banyaknya tenaga kerja yang bekerja di pertanian, di industri, dan sebagainya. Dari 17 sektor yang ada, selama triwulan 1 ini ada 6 sektor yang tumbuh positif, sementara 11 sektor masih tumbuh negatif tetapi cenderung membaik. Sektor-sektor yang tumbuh positif adalah infokom, perdagangan, pengadaan air, jasa kesehatan, pertanian, pengadaan listrik gas, dan real estate, di mana di sana bisa dilihat bahwa pertumbuhan tercinggi terjadi untuk informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 8,72%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.